Halo guys, David disini, dan saat ini saya sedang berada di depan Apple Store Marina Bay, Singapura, lagi... buat unboxing iPhone 16 series. Di sini kita udah beli iPhone 16 Plus dan iPhone 16 Pro. Di video ini kita bakal coba lihat penampakannya kayak gimana, lihat tombol-tombol barunya, dan tentu aja cobain fitur barunya ya. Ya ini kayak udah jadi tradisilah tahun lalu kita juga unboxing di sini. Dan semoga tradisi itu bakal segera putus ya. Semoga bakal ada Apple Store di Indonesia dan iPhone baru cepet masuk pas launching global gitu. Kalau sekarang kan di Digimap, di iBox, dan lain-lain baru teaser kalau bakal masuk tapi nggak tahu kapan. Kalau tahun lalu sih sebulan kemudian ya. Di sini saya bukan ngajak Anda buat beli iPhone di Singapura. Kalau mampu ya silahkan aja kalau sempet, kalau niat banget, pengen cepet banget. Tapi tidak rekomen karena cukai. Cukainya. lumayan sih. Nanti saya kasih tahu berapa pas saya udah pulang ke Indonesia dan udah bayar. Kita unboxing dulu. Buat yang penasaran, ini iPhone-nya berapaan bang kalau harganya langsung beli sebelum pajak. Kalau nggak salah ini harganya sekitar Rp1.700an dan ini sekitar Rp2.200an. Jadi sekitar Rp20 juta dan ini sekitar Rp25 juta. Ya kira-kira begitu total. Eh kok gue bayar Rp45 ya? Salah, salah, salah. Oh iya bener-bener. Rp25 tambah Rp20 sama kayak angkanya udah kegedean gitu kok nggak wajar Rp45 buat dapet 2 HP. Tapi ya udah itulah iPhone kita langsung unboxing. yang iPhone 16 plus dulu ada yang varian reguler itu ukuran layarnya 6,1 inci. Kalau ini 6,7 inci. Dan varian yang kita ambil adalah warna apa ini? Ultramarine. Jadi ini warna biru yang paling sering dipamerin. Warna baru juga ada warna hijau, terus ada warna pink, ada hitam, dan warna putih. Cuma kita selalu ambil yang paling unik, yang paling fresh. Ini warnanya biru. Kita bisa lihat di depan sini ada penampakan dari iPhone-nya bagian belakang. Yang baru itu dari desain kameranya. Jadi bukan silang lagi ya, tapi udah dari atas ke bawah tegak lurus. Tidak 45 derajat lagi. Tapi kameranya tetap 2. Tidak ada yang berubah, tetap 48MP buat kamera utama, dan 12MP buat kamera ultrawide. Terus ada LED Flash, terus di sini ada lulusan iPhone, ada logo Apple, iPhone lagi, dan logo Apple yang warnanya sesuai kayak bagian belakang dari HP-nya. Di belakang sini kita bisa lihat detail variannya iPhone 16 Plus, warna Ultramarine, dan 256GB. Kalau varian paling rendah ada yang 128, paling tinggi 512. Tidak ada yang 1TB sih. Terus udah sih, kita langsung green peel aja. Ada 2 bagian, kita tarik dulu. Kertas. Oke, di bagian bawah kita tarik lagi. Oke, ini kita taruh dulu guys soalnya, nyampah di Singapura kena denda berapa juta? 5 juta? 10 juta? Bisa setengah iPhone juga. Nanti tambah boncos lagi. Ini hotel juga lagi F1, parah banget. Sekarang kita buka saja, lihat bagian dalamnya. Oke, jadi ini warna biru. Biru, gimana ya? Biru blau gitu. Lo tau blau Bang? Blau. Blau yang biasa dipake buat cucian satu kantong kayak pangsit somai gitu, terus lo masukin ke ember cucian nanti, apa kusamnya hilang gitu. Atau sekarang nggak ada lagi. Dulu gue kayak gitu sih. Tapi ini warna yang ingetin saya sama warna blau itu. Saya nggak tau merek apaan. Ini teksturnya matte dan licin-licin dari Infuse Glass. Suaranya begini kalau diketok agak empek ya. Oke, enteng juga. Dia 201 gram cuma naik sekitar 3 gram dari iPhone 15 Plus. Di sini ada kamera ultrawide 12MP dan kamera utama 48MP. Di bagian lensanya ini atau kandang lensanya ini housingnya, dia glossy ya, jadi beda. Dual tone, di sini glossy, di sini matte. Dan dia kelihatan lebih gelap. Entah kenapa, saya kayak lebih... kayaknya lebih seneng kalau bagian belakangnya ini pake yang glossy gini loh. Warnanya kayak lebih asik dibanding warna matte- matte yang ini. Entah karena saya lagi cari kekurangannya sok-sok pengen beda atau apa, tapi saya suka lihat housing yang mengkilat dan birunya cemerlang kayak gini. Sisanya kita coba lihat yang ini. Di sini ada kamera kontrol. Di sini ada lambang kameranya jadi jelas banget. Dan teksturnya beda juga. Dia glossy beda sama tekstur tombol power yang ini. Dia matte senada sama framenya, tapi yang kamera kontrol dia dibikin beda dan bisa ditekan nggak ya? Bisa. Dia bisa ditekan. Jadi ini tombol fisik, bukan cuma tombol sentuh yang ada geteran-geterannya doang. Jadi nanti kita cobain ini tombol baru lagi-lagi. Apple malah tambah banyak tombol tambah lama. Ini tombol power, ada garis antena, terus di atas polos. Di sini garis antena lagi. Di kiri ada action button. Ini baru juga buat iPhone yang non-pro ya. Kalau action button kemarin cuma ada di seri 15 Pro, kali ini 16 biasa juga udah dapet. Walaupun selama saya pakai iPhone 15 Pro selama 1 tahun, saya tetap pakai dia buat nge-mute sama ring notifikasi doang sih. Jadi tetap fungsinya mirip kayak slider yang ada di HP iPhone, di iPhone-iPhone kemarin tanpa action button. Cuma lebih custom lah kalau anda pengen. Di bawahnya ada tombol volume up and down, sama di sini ada SIM tray buat varian yang bukan US. Kalau US tahu saya udah nggak ada SIM tray lagi semuanya eSIM. Di sini ada speaker dan port USB Type-C yang sayangnya masih tipe USB 2 ya. Ini parah banget ini. HP 20 juta masih pakai USB 2 yang teknologinya udah tahun 2000-an, yang speednya lambet. Saya nggak, ini sengaja banget lah. Apple harus bikin beda dari varian Pro biar orang itu lebih tertarik sama Pro. Karena USB 2 lambet, lambet banget. Sebelum kita lanjut lihat HP-nya gimana, kita lihat kelengkapannya dulu di sini ada kabel charger USB C to C. Dan dia packagingnya bagus ya. Jadi sistem locknya berasa kayak unboxing Apple Watch atau apa gitu. Pokoknya packaging Apple emang niat sih. Dan kabelnya braided jadi lebih tahan walaupun di bagian lehernya ini masih sama. Kayak yang kemarin-kemarin tidak ada pelindung jadi mungkin saya nggak pakai kabel ini sih. Jadi jangka panjang saya nggak tahu dia bakal mudah patah atau nggak kayak kasus-kasus kabel iPhone zaman dulu. Mungkin udah braided jadi lebih tahan dan ada SIM ejector. Terus di dalamnya lagi ada buku petunjuk. Ini iPhone oke ini udah kosong dan tidak ada stiker ya. Tidak ada stiker lagi saudara-saudara. Sayang sekali tidak ada stiker yang bisa di koleksi atau ditempel di mobil atau di buku atau di Macbook atau dimanapun buat pamer lagi sayangnya. Tadi saya juga di Apple Store nanya ada stiker nggak buat ekstra gitu aksesoris bonus lah katanya nggak ada sayang banget. Soalnya ada isu yang beredar kalau kita minta langsung sama tokonya baru dikasih. Tapi saya minta pun nggak ada mungkin karena lagi rame apa-apa nggak ada aja. Nggak telah bu nggak telah dengeran sih kalau di outdoor kurang satisfying. Jadi kita coba lihat layarnya yang bezelnya harusnya tetap sama karena ukuran bodinya sama. Ukuran layarnya sama jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dari desain depan seharusnya. Yang ada itu dari tombol sini yang nanti bakal kita cobain pas udah unboxing ini aja deh. Soalnya dari sini udah dari desainnya sekarang kita cobain iPhone 15 Pro. Kita pilih varian Pro karena ini HP yang selalu saya pakai bukan Pro Max. Kalau misalnya Anda pengen lihat varian Pro Max segede apa karena layarnya udah 6,9 inci udah naik. HP Apple paling gede, iPhone paling gede bisa main ke channel YouTuber Cupu aja. Kartanya dia pilih yang Pro Max karena dia pakai yang Pro Max juga. Sama dia bisa bandingin fitur-fiturnya sama iPhone 15 Pro Max sebelumnya kayak gimana. Linknya di bawah. Kalau box varian yang Pro dia pakai desain layarnya ya karena di seri Pro yang baru ini. Layarnya emang ada perubahan bezelnya lebih tipis lagi sementara bagian belakangnya sama-sama aja. Jadi biar nggak ada salah paham kali. Kalau 15 kemarin kalau nggak salah warna putih juga ya. 15 Pro kemarin kotaknya nggak ada hitam ya. Soalnya 13 Pro sempat hitam sama 14 Pro kayaknya sempat hitam tapi sekarang udah balik ke putih semua kotaknya. Sama di bagian frame ini ada dikasih efek mengkilat-mengkilat gitu biar ada sedikit extra wow-nya. Walaupun cuma dari kardusnya doang. Di sini ada iPhone yang mengkilat juga. Di sini ada Apple mengkilat, iPhone mengkilat, Apple mengkilat. Dan ada iPhone 16 Pro Desert, Desert, Desert. Bukan Desert, Desert Titanium 1TB dong harus tuh. Ini varian warna baru juga. Kalau natural titanium, black titanium sama white titanium. Itu varian warna yang ada di 15 Pro kemarin. Jadi buat yang ngefans sama warna itu tetap ada di 16 Pro tapi kita lagi-lagi cobain warna yang baru. Wah masukin lagi. Nanti double dendanya seharga iPhone lagi. Susah ya. Ah oke. Di sini ada... Oh ada lubangnya. Iya-iya tapi nggak bisa dicabut. Di sini adalah warna Desert Titanium yang kelihatan kayak... Warna kayak krim-krim kayak warna apa tuh bal? Yang iPhone yang dulu ada rose gold, gold, gold apanya gitu. Kayak warna emas ini. Bukan warna coklat. Soalnya kalau kita lihat bagian depannya kayak coklat banget. Dari wallpapernya sama. Waktu pertama kali saya lihat gambarnya di website Apple, kok rasanya lebih coklat, lebih tembaga gitu ya. Tapi di sini kalau lihat aslinya mirip kayak warna krim-krim doang sih. Kalau dari desainnya sih... Ini tidak kelihatan berbeda dengan iPhone 15 Pro ya sebentar. Ini kita lepasin dulu. Yang warna natural titanium. 15 Pro, 16 Pro, 16 Pro sedikit lebih panjang. Dan apakah sedikit lebih lebar? Nggak kerasa lebih lebar sih. Padahal ukuran layar si 16 Pro ini... Dia udah naik 0,2 inci. Jadi 6,3 inci. Itu karena efek bezelnya lebih tipis. Jadi bodinya nggak perlu dilebarin lagi. Kalau dari spek kameranya mirip-mirip aja. 48MP buat kamera utama. Oh nggak, ultrawidenya udah 48. Jadi ultrawidenya udah lebih tajam dan ada kamera optical 5 kali. Bukan 3 kali lagi tapi 5 kali kayak varian Pro Max yang ada di 15 kali ini di 16 Pro. Dan Pro Max semuanya sama-sama 5 kali. Nggak ada 3 kali lagi. Nggak tahu saya senang atau nggak. Nanti selama pakai saya bakal komenin. Jadi tungguin aja bakal ada reviewnya seperti biasa. Kita lanjut lagi. Lihat-lihat tombolnya kayak gimana. Tombol kamera kontrolnya ya masih sama. Dia mengkilat sama kayak varian 16 biasa tadi. Cuma ya bagian framenya udah mengkilat-mengkilat juga ala-ala titanium gitu. Di sini ada tombol power. Di atas juga sama layoutnya kayak 16. Ada action button, ada volume, dan ada SIM tray. Terus di bawah ada port type C. Dan ini udah USB 3 ya, bukan USB 2 lagi. Jadi 10 kali lipat lebih kenceng. Di sini ada speaker. Dan udah sih. Warnanya Desert Titanium. Agak halus-halus gimana gitu ya. Lu suka nggak warna kalau kayak gini? Bagusan Titanium atau... eh natural atau Desert? Aku suka cuman bukan buat aku. Bukan buat lu ya. Iya. Lebih suka natural. Lebih suka natural. Sama sih mungkin karena ini ya familiar kali. Ya iya iya. Kalau di casingin sih mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi tetap ada lah. Aura-aura natural titaniumnya. Ini saya pakai casing dari Unicase. Mungkin anda udah bosen dengarnya karena tiap tahun iPhone saya selalu pakai casing dari Unicase. Ini mereknya Spigen punya. Di sini saya juga udah bawa casing Spigen. Biar langsung ngetes kita. Ada apa? Semuanya buat iPhone 6,3 inci ya. Jadi ini spesifik buat iPhone 16 Pro. Nggak bisa dipakai di iPhone lain. Ini varian Ultra Hybrid jadi casing yang bening gitu. Nggak ada MagSafe-nya. Terus ini Ultra Hybrid yang ada MagSafe-nya. Jadi bisa kita tempelin aksesoris MagSafe. Keren juga kali. Buat gaya ada lingkaran dan garis gini. Kalau ini Liquid Air. Ini enteng. Buat ya nutupin banyak warnanya cuma kelihatan kamera aja sih. Coba kita pasangin tapi kita kletek dulu. Suaranya sangat tipis ya. Kalau baru awal-awal iPhone launching pakai yang bening dulu. Biar orang anjir ini warnanya Desert Titanium ya. Waduh. Sama kita bisa pamer satu lagi. Kalau iPhone 16 series udah ada lubang buat tombol kameranya. Jadi casingnya emang beda kalau yang seri lain kan nggak mungkin ada port khusus kayak gini. Jadi udah dipikirin juga pasti. Terus saya juga ada bawa charger pastinya. Karena tadi kita lihat sendiri dari dulu unboxing udah nggak ada charger. Di sini ada yang 30 Watt dan 45 Watt. Kita pindah dikit. Karena lagu-lagu di belakang sudah mulai meresahkan yang ada copyright-copy ratenya kayaknya. Lanjut yang charger tadi. Si iPhone 16 series itu bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Kalau menurut klaimnya Apple. Dan pakai charger 20 Watt aja. Jadi kalau misalnya Anda cuma butuh charger buat iPhone yang 30 Watt cukup. Tapi kalau mau ada dua. Ini ada 45 Watt yang ada dua portnya. Jadi sekalian. Terus tentu aja ada kabelnya. Ini bisa sampai 100 Watt ngecasnya. Lebih tinggi dari chargernya. Terus ada screen protector yang pasangnya gampang. Yang easy fit punya. Terus ada yang buat lensanya. Jadi mau cari aksesoris apapun buat iPhone Anda. Mau iPhone 15. iPhone 14. Atau udah PO iPhone 16. Atau udah beli juga. Di Malaysia Singapura atau Justip iPhone 16. Ya jangan lupa aksesorisnya bisa didapetin di Spigen Official Store. Atau Ugreen Official Store by Unicase. Sikat aja. Linknya ada di bawah. Oh ya sebelum cobain HPnya saya hampir lupa buat nunjukin isi kotak 16 Pro. Kayak ya sama-sama aja sih dari kabel dari SIM ejector. Dan di sini kita juga tidak dapat stiker. Jadi udah minta sama Taman Safari aja lah. Oke jadi HPnya udah kami setting-setting dua-duanya. Jadi udah itu bisa dipake. Oke tapi sebelum itu saya pengen jelasin dulu speknya secara singkat ya dari prosesor. Kalau yang regular dia pake A18. Kalau yang Pro dia pake A18 Pro. Jadi ada Pro nya. RAM nya sama-sama 8GB. Ini ada dua kamera. Ini ada tiga kamera. Terus layarnya ini udah ya 120Hz ProMotion. Lihat betapa mulusnya layar iPhone 16 Pro. Sementara kalau buat ya yang biasa. Tuh sampai teriak orangnya. Melihat layar iPhone 16 biasa yang masih 60Hz sampai aaah gitu. Jadi memang agak geli sih liatnya. Hmm. Geradakan gitu. Kayak jalannya tadi geradakan jadi tersantung juga deh. Sisanya sih bakal panjang kalau dijelasin. Jadi itu pas video reviewnya aja yang pasti kalau dari penampilan. iPhone 16 yang biasa bezelnya masih mirip-mirip kayak iPhone 15 kemarin ya. Jadi nggak bakal berasa banyak bedanya. Sementara kalau yang Pro ini berasa banget tipisnya. Waktu itu yang 15 Pro udah nipis. Sekarang dia nipis lebih tipis lagi. Kalau di iPhone 15 Pro tahun lalu pas saya unboxing saya bilang ini bezelnya udah tipis banget. Udah bagus tapi ternyata 16 dia bisa bikin jadi jauh lebih tipis lagi. Mungkin kepotong sampai 50% lagi ya dari yang udah tipis jadi lebih tipis lagi. Makanya layarnya bisa naik 0,2 inci tanpa banyak gedein bodinya. Jadi ini mantep sih. Sekarang saya pengen cobain tombol baru yang ada di iPhone 16 series. Jadi ini adalah sekali lagi kamera kontrol ya. Kalau kita tekan sekali. Cetek. Dia bakal jadi shortcut buat masuk kamera. Oke mudah. Terus kalau kondisinya ke lock. Harusnya bisa sih. Jadi ini kondisinya lagi ketutup. Kita coba tekan. Dan harusnya mirip kayak kita tekan tombol shortcut kamera di sini ya. Mau dia ke lock atau nggak tetap bisa dipakai dan memang bisa. Cuma galerinya harusnya nggak bisa diakses ke foto-foto yang sebelum kita ambil pakai mode kayak gini. Kalau kita tahan apa yang terjadi dia bakal mulai oh ngerekam cepat ya. Jadi kalau kita rekam set 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 pengen cepat gitu. Ada yang viral ada yang viral ada kejadian nih. Ini ada yang kabur. Nah udah udah selesai dan dia bakal ke save. Kalau mau rekam lama apa ya? Kalau tekan cepat dia cuma ngeklik. Kalau kita masuk ke setting ada pilihan buat kamera kontrol. Nggak ada tombol buat atur kalau double click atau apa. Ngerekam video dalam jangka panjang sih. Jadi buat sekarang tidak ada ya. Tidak ketemu ya. Terus kalau tombol ini kita tekan dikit ya. Bukan tekan jatuhnya tapi agak kasih apa tekanan. Tekanan yang tidak menekan. Jadi tekanan yang halus. Dia bakal muncul menu tambahan kayak kita bisa slide-slide pakai zoom. Kalau misalnya kita pengen masuk menu yang lain tekan halus dua kali. Kita bisa pilih apa yang mau diatur. Misalnya dari style, dari depth. Kalau dari yang saya lihat sih yang paling sering dipakai zoom tadi. Cuma kita bisa langsung switch mode kamera pakai slide-slide doang. Tapi nggak bisa diantaranya kalau mau diantaranya yang zoom ini. Jadi dari tadi saya nggak neken sampai ngeklik ya. Tapi neken tanggung aja. Jadi berasa ada pressure sensitifnya. Terus ada style dan ada exposure sama depth sih kayaknya agak ribet kalau mau kejauhan. Ini entah saya yang baru pertama kali pakai jadi belum kebiasa atau neken kayak ginian nggak terlalu asik ya. Nggak terlalu intuitif ya. Malah lebih cepat kayak gini. Set. Ujungnya pakai jari lagi tekan terus kita geser-geser sendiri kayak lebih gesit gitu. Terus kalau mau back ya tinggal pilih lagi. Kayak agak percuma gitu. Yang penting ada tombol baru dan bisa jadi ban obrolan. Biar pas gadgetin unboxing bisa jadi topik gitu. Mungkin nggak mungkin nggak mungkin. Tapi rasanya masih agak kaku saya pakainya. Terus ada juga fitur baru ini saya agak lupa namanya apa. Tapi intinya kita bisa pilih mode warna atau tone warna di foto kita dengan lebih... variatif lagi sih. Jadi banyak banget preset yang bisa kita pakai. Jadi dari kekuatannya dari mau pojok kiri pojok kanan ini nggak ada keterangan apa-apa. Intinya kita bisa main-mainin mappingnya kayak gimana. Ada dramatik ada quiet kita bisa turunin intensitasnya bisa naikin. Jadi lebih banyak lagi preset warna yang bisa kita atur. Ini saya udah bisa ngelihat nih 3-4 bulan ke depan udah banyak nih yang kasih tips-tips. Pakai preset ini di 3 dari atas, 2 dari kanan. Itu udah paling bagus guys. Ini quiet bagusnya di kanan bawah titik 3 atau 3 apa koordinatnya. Ini ya gitu lah. Fitur yang kayaknya paling saya pakai sebagai orang yang bikin konten itu ada di videonya. Di 4K 30 kita bisa naikin ke 60. Ini sering saya pakai sering ditanyain, Bang itu IG story-nya rekam pakai apa? Biasanya saya rekam pakai iPhone 4K 60. Di iPhone 16 Pro kita bisa 4K 120 fps. Ini bukan sesuatu yang baru ada di S24 Ultra sebelumnya. Tapi di HP lain nggak ada seingat saya. iPhone yang kedua dan harusnya kualitas iPhone juga nggak main-main ya kalau soal rekaman video. 120 ya oke siap 1, 2, 3 gue loncat-loncat abis itu gue lari. Gue loncat-loncat abis itu gue lari. Sekarang saya lagi pengen cobain bukan kamera selfie-nya. Ini sekalian selfie 4K 60 tapi saya pengen cobain fitur audio mix-nya. Yang katanya bisa bikin suara berasa pakai mikrofon khusus. Kita cobain. Oke. Iqbal lihat aja. Cara pakenya tinggal tekan bagian edit ini terus ada audio mix dan ada pilihan standar. Dan in-frame ini beda tapi yang paling saya tunggu itu ini. Studio. Rasakan bedanya. Sekarang saya lagi pengen cobain bukan kamera selfie-nya. Ini sekarang selfie 4K 60 tapi saya pengen cobain fitur audio mix-nya. Yang katanya bisa bikin suara berasa pakai mikrofon khusus. Kita cobain. Oke. Iqbal lihat aja. Ini hasilnya luar biasa sih. Saya bakal sering banget eksperimen di studio pakai mode suara yang ini sama eksperimen-eksperimen yang lain dan bakal saya ceritain di reviewnya. Jadi silahkan subscribe kalau mau. Kalau nggak ya mungkin bakal muncul kalau saya udah tayangin terserah. Yang pasti saya thank you banget udah pantengin unboxing buat iPhone 16 dan iPhone 16 Pro sampai detik ini ya. Karena pasti durasinya lumayan panjang. Banyak yang kita cobain dan kita komenin. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Berapa tuh kayaknya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.